Dua oknum polisi terlibat perlampokan mobil pengangkut uang di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Uang 2,5 miliar rupiah, sodara, digasak oleh pelaku. Dua oknum polisi kemudian ditangkap bersama dengan satu rekannya yang lain setelah merampok sebuah mobil pengangkut uang pengisi ATM. Kedua oknum polisi yang menjadi pelaku ini bahkan berdinas di Mapolda, Sumatera Barat, sodara. Oknum polisi berinisial MPP yang berusia 29 tahun ini berpangkat beriptu dan telah berdinas sekitar 8 tahun di Polda, Sumatera Barat. Dan juga MSAD, 21 tahun berpangkat beripda yang baru bertugas 1 tahun 11 bulan di Satuan Sabara, Polda, Sumatera Barat. Ketiga pelaku sempat menggasak uang senilai 2,5 miliar rupiah diamankan dalam kurun waktu kurang dari 12 jam saja. Satu orang pelaku yang merupakan warga sipil berinisial HS diamankan di Padang, Pariaman. Sementara dua orang oknum polisi menyerahkan diri ke Polda, Sumatera Barat. Modusnya pelaku ini berpura-pura meminta petugas pengawal mobil uang menitipkan sesuatu kepada istrinya yang berada di kota Pariaman. Setelah korban keluar dari mobil, pelaku langsung menodongkan senjata ke korban serta menggeledah dan membawa box yang berisi uang di dalam mobil uang. Terduga pelaku ini kan ada kita yang satu sipil, yang dua oknumah dua orang, yang satu berpangkat beritu, itu sudah berbinas kurang lebih 8 tahun, sudah berkeluarga, sudah mempunyai dua anak, yang satu masih kecil, yang satu masih kecil lagi, yang satu masih kecil lagi, yang satu masih kecil lagi. Yang satu masih kecil, padatnya berita, pintasnya baru satu tahun, 19. Di satuan Satara Bolda, tidak ikut Satara Bolda, tidak ikut Satara Bolda. Terima kasih.